Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama saya Tito Setia Kita udah masuk kuliah minggu kedua Bagi teman-teman yang gak masuk kemarin atau minggu ini Bisa disimak video ini agar tau apa aja sih yang dibahas di pertemuan minggu ini dan minggu kemarin Oke Untuk minggu ini Semuanya dosen masuk ya Meskipun banyak kampus yang diliburkan karena wabah corona ya Semoga kampus kita tuh gak ada yang tertular dan baik-baik saja Oke Masuk ke materi yang pertama itu Diajar oleh Pak Rahmat Abdillah Mata kuliah teknik kompilasi Dan ini kompilasi itu adalah proses penggabungan serta penerjemahan suatu soft code Jadi kemarin itu Saya sempat nangkep bahwa Bahwa teknik kompilasi adalah Mencari message error dan Fixing gitu maksudnya Mungkin Dari sini nih Penjelasan yang kedua ini Menjelaskan bahwa Kita tuh taunya message error atau Sort kodenya belum benar Itu dari penerjemahan Ya kita berarti belajar menerjemahkan sort kode disini Di teknik kompilasi ini Untuk mengetahui mana yang error Dan agar kita bisa memperbaiki sort kode tersebut Oke kemarin itu Agak banyak yang dibahas Termasuk translator tuh ada beberapa Antaranya adalah Compiler Interpatter Dan Disappler Dan yang lain Mungkin kita bisa belajar sendiri Nanti linknya ada di bawah link materinya Download aja di bawah nanti ya Untuk jam kedua Ini Adalah Aplikasi kewirausahaan Diajar oleh Bu Kiki Ismanti Tugasnya adalah Membuat produk dan Mempresentasikan Tapi tidak boleh makanan ya Jadi kita benar-benar bikin produk Yang punya nilai jual Mau itu merchandise Ataupun Software mungkin Nanti kalau udah jadi Kita diminta untuk Mempresentasikan Dan Membuat proposal usahanya Kemarin dijelaskan Beberapa manfaat proposal usaha Yang satu adalah Mendapat investor Yang kedua adalah Mendapat cetak biru Ya udah lah Besok aja Tanya sama desainnya Atau kita Googling lah Manfaat proposal usaha Oke Yang ketiga Halat untuk yang kemarin Jam ketiga itu Ternyata adalah Analisa dan perancangan Sistem informasi Nah Bagi teman-teman yang Setelah jam kedua Suka ke kantin Gitu Saya sarankan Ternyata Dosenya agak Gak Gitu ya Untuk analisa dan perancangan Sistem informasi Itu kemarin Ada tugas Buat kelompok juga Nih Semester ini banyak Bikin kelompok Ya tugasnya adalah Buat kelompok Dan membuat laporan KKP Lalu cari tempat KKP juga Oke KKP itu apa? KKP Guliah Kerja Praktik Mungkin Gitu Oke Kemarin juga Dikirimin juga Untuk materinya Silahkan download Materinya Di link di bawah Oke Untuk keempat Ini tuh Mata kuliah Setelah kita jam Istirahat Atau setelah kita Sholat Itu masuknya Jam Jam 12.45 Kemarin Biar kita dapat Spam untuk sholat Dan jajan Gak terlalu buru-buru lah Kalau kita masuk Jam setengah satu Pas Itu Agaknya kurang Oke Untuk Jam keempat ini Interaksi manusia Dan komputer Di Hajar oleh Bu Tuti Andayani Ini orangnya Santai Jadi kita pas Jam terakhir ini Bisa Sedikit Relax lagi Seperti jam pertama Ini juga kemarin tuh Diajarnya pakai slide Dan presentasi Karena Kalau saya jelaskan Disini panjang Bisa download aja Materinya Di link di bawah Biar Nanti Dipelajari sendiri Oke Sekian aja Video kali ini Bila kalian suka Klik like Subscribe Dan bagikan Ke teman-teman Yang Memang membutuhkan Info Untuk Perpuliahan Minggu ini Semoga Video ini Bermanfaat Dan Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax